Sosok Vina normal pada umumnya siswa pak, ya artinya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian akrab dengan teman-temannya, kemudian juga teman-temannya itu sangat-sangat solid ya pak, teman-teman sekelasnya itu sangat solid gitu loh pak. Jadi kopak, kalau ada event apa itu selalu kopak gitu. Kelas 9 F? Kelas 9 F kalau nggak salah pak, apa 9 E ya, saya lupa. Kelompak itu seperti apa boleh jelasin? Artinya karena kopaknya banyak pak, kalau misalkan ada event kegiatan sekolah gitu, misalkan ada pertandingan antarkelas, kemudian ada event-event sekolah gitu, Maksudnya masih di lokal, event-event di sekolah, itu berpartisipasinya tuh aktif. Kalau menurut ibu sendiri ya, sosok Vina itu seperti apa pak? Menurut saya sosok Vina ya sama dengan siswa yang lain pak, Alhamdulillah baik, kebetulan kalau ke saya Alhamdulillah sopan, kemudian juga ya, kemudian juga Alhamdulillah juga orang tuanya komunikatif pak. Maksudnya pada saat misalkan ada kegiatan sekolah apa gitu, orang tuanya juga support gitu. Dari segi pendidikan bila pak, dari studinya pintar atau gimana pak? Kalau ukuran standar pendidikannya sih sebetulnya kalau terlalu pintar mah tidak pak, tapi maksudnya cukup baik gitu. Ya, cukup baik. Berprestasi nggak pak? Kalau lomba-lomba itu? Oh, kebetulan kalau antar kelas cuma cukup berprestasi pak, tapi kalau belum kegiatan antar sekolah mungkin belum nih. Ya, dengan sekolah aja bu ya? Ya, hanya lingkungan sekolah. Ibu, dengan mendengar Risa kasus Vina saat itu gimana bu? Waktu 2016? Ya, awalnya saya mendapat kabar dari sahabannya ya pak ya, yang kemudian juga ketua kelas. Saya pikir itu hanya kecelakaan biasa ya pak, saya nggak nggak tidak tahu maksudnya sampai sejauh itu gitu. Kemudian satu minggu kemudian temannya itu memberikan informasi, cuman ibu coba browsing gitu, ibu buka gitu ya. Ya, secara normal guru dan orang tua ya pak, lemes pak. Ya, artinya berdebar lah, bahasanya cemas segala macem agak ya luar biasa lah pak. Normalnya orang tua pak. Pada saat kecelakaan? Ya, normalnya orang tua mungkin bapak ibu guru di sini juga karena merasa jadi orang tua kedua di sekolah. Nah, walaupun ada yang akrab, ada yang mungkin bukan tidak terlalu akrab, tapi menurut saya juga mereka perasaannya luar biasa pak. Buk, setelah kecelakaan? Sayangnya agak ngenes ya pak. Secara nalori ya seperti orang tua normalnya pak, yang lain. Ngenesnya mungkin tidak bisa diutarakan pak. Maksudnya artinya, ya mungkin karena saya hafal ya pak, ya beberapa siswa masih akrab dengan banyak siswa. Jadi, sampai mungkin ada beberapa guru mungkin suka tertukar, yang mana, yang mana. Cuma saya karena saya mengenal baik siswa-siswa saya, jadi saya tuh ya luar biasa lah pak, pokoknya tidak bisa dibayangkan. Terus dengan sekarang bergulir lagi? Sampai sekarang rasa itu masih ada pak. Itu sudah pernah lihat filmnya? Belum pak, tapi kalau cuplikan-cuplikannya mungkin dari media sosial, apa ya pak, luar biasa aja pak. Sebelumnya tidak menyangka ya bu, ya seperti ini. Tidak ada yang pernah menyangka pak. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa anak-anak kita mengalami keadaan yang seperti ini. Tidak ada yang pernah menyangka pak. Tidak ada yang pernah menyangka pak. Tidak ada yang pernah menyangka jam. Tidak ada yang pernah menyangka nach- типan. Didak ada yang pernah menyangka pak. Tidak ada yang pernah menyangka. Oh, Vina. Duduknya sama inda ya pak. Sosok Vina normal pada umumnya siswa pak. Ya artinya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian akrab dengan teman-temannya, kemudian juga teman-temannya itu sangat-sangat solid ya Pak. Teman-teman sekelasnya itu sangat solid gitu loh Pak. Jadi kompak, kalau ada event apa itu selalu kompak gitu. Kelas 9 F? Kelas 9 F kalau nggak salah Pak, apa 9 E ya, saya lupa. Kelompak kamu itu seperti apa boleh jelasin? Artinya karena kompaknya banyak Pak, kalau misalkan ada event kegiatan sekolah gitu, misalkan ada pertandingan antarkelas, kemudian ada apa namanya, event-event lah, event-event sekolah gitu. Maksudnya masih di lokal, event-event di sekolah itu berpartisipasinya tuh aktif. Kalau menurut ibu sendiri ya sosok Pina itu seperti apa? Menurut saya sosok Pina ya sama dengan siswa yang lain Pak, Alhamdulillah baik, kebetulan kalau ke saya Alhamdulillah sopan, kemudian juga ya, kemudian juga apa, Alhamdulillah juga orang tuanya komunikatif Pak. Maksudnya pada saat misalkan ada kegiatan sekolah apa gitu, orang tuanya juga support gitu. Dari segi pendidikan, bukan Pak Pak, sebetulnya pintar atau gimana? Kalau ukuran standar pendidikannya sih, sebetulnya kalau terlalu pintar mah tidak Pak, tapi maksudnya cukup baik. Cukup baik. Ya, cukup baik. Berprestasi gak, Bu? Kalau mba-mba itu? Oh, kebetulan kalau antarkelas sih cukup berprestasi, Pak, tapi kalau belum kegiatan antar sekolah, mungkin belum. Ya, dengan sekolah aja, Bu. Ya, hanya lingkungan sekolah. Ibu, dengan mendengar Risa kasus Pina saat itu, Bu, gimana? Waktu 2016. Ya, awalnya saya mendapat kabar dari sahabatnya ya Pak, ya kemudian juga ketua kelas. Saya pikir itu hanya kecelakaan biasa ya Pak. Saya gak, gak, tidak tahu maksudnya sampai sejauh itu gitu. Kemudian satu minggu kemudian, temannya itu memberikan informasi. Cuman Ibu coba browsing gitu, Ibu buka gitu ya. Ya, secara normal guru dan orang tua ya Pak, lemes Pak. Ya, artinya berdebar lah, bahasanya cemas, segala macem agak, ya luar biasa lah Pak. Normalnya orang tua Pak. Pada saat kecelakaan. Ya, normalnya orang tua, mungkin Bapak Ibu guru di sini juga karena merasa jadi orang tua kedua di sekolah. Walaupun ada yang akrab, ada yang mungkin bukan tidak terlalu akrab, tapi menurut saya juga mereka perasaannya luar biasa Pak. Buk, setelah kecelakaan, sayangnya agak ngenes ya Pak. Secara nalori ya seperti orang tua normalnya Pak, yang lain ngenesnya mungkin tidak bisa diutarakan Pak. Maksudnya, artinya ya mungkin karena saya hafal ya Pak, ya beberapa siswa masih akrab dengan banyak siswa. Jadi sampai mungkin ada beberapa guru mungkin suka tertukar, yang mana, yang mana. Nah, cuma saya karena saya mengenal baik siswa-siswa saya, jadi saya tuh ya luar biasa lah Pak, pokoknya tidak bisa dibayangkan. Terus dengan sekarang bergulir lagi? Sampai sekarang rasa itu masih ada Pak. Belum Pak, tapi kalau cuplikan-cuplikannya mungkin dari media sosial, apa ya Pak, luar biasa aja Pak. Sebelumnya tidak menyangka ya Bu, seperti ini? Tidak ada yang pernah menyangka, Pak. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa anak-anak kita mengalami keadaan yang seperti ini. Tidak ada yang menyangka bahwa anak-anak kita mengalami keadaan yang seperti ini. Tidak ada yang menyangka bahwa anak-anak kita mengalami keadaan yang seperti ini.